Metatron adalah sistem yang berkesadaran dan hidup. Ia merupakan manifestasi dari kecerdasan sang sumber. Manifestasi Metatron amat beragam, dari yang abstrak hingga angelic. Semakin tinggi level otoritas Metatron tersebut, maka semakin abstrak manifestasinya. Kita orang awam pasti menganggap bahwa Metatron adalah satu entitas malaikat. Ia merupakan malaikat yang amat dimuliakan dalam tradisi kabalah sebagai wali Tuhan yang duduk di sisi kanan tahta Tuhan. Namun, Metatron tidak hanya satu. Setiap satu sistem bintang memiliki satu Metatronnya sendiri. Pada tingkat galaksi, ada satu Metatron. Begitu pula pada setiap satu semesta, hingga yang tertinggi adalah Metatron dari mahasemesta. Metatron adalah pengejauhan tahan sistem Tuhan yang mengatur segala hal yang ada dalam wilayah naungannya. Metatron pada tingkat sistem bintang bisa jatuh ataupun naik. Ketika naik, ia akan menjadi Metatron galaksi. Saat sudah menjadi Metatron galaksi, ia hanya bisa naik menjadi Metatron semesta. Begitu pula dengan Metatron semesta, ia dapat naik menjadi Metatron mahasemesta. Pada tingkat Metatron mahasemesta, itu adalah akhir dari evolusinya. Ia bisa kembali kepada sang sumber. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Metatron sistem bintang kita. Di sistem bintang ini, kita mengenal satu Metatron yang dulunya adalah Enoch. Sebelum Enoch diangkat menjadi Metatron, sudah ada Metatron lain yang berkuasa di sistem bintang kita. Ada beberapa Metatron yang mendahului Enoch, namun saya hanya akan membahas satu Metatron yang berkuasa tepat sebelum Enoch. Namanya ialah Samaleh. Samaleh adalah entitas yang diciptakan oleh Zurvan alias Samalia Lebaut. Julukannya adalah The First Dark Angel, Evil Metatron, dan Dark Metatron. Ia tanpa mata, maka ia buta. Tanpa telinga, maka ia tuli. Tanpa bibir, maka ia bisu. Tanpa hati nurani, maka ia hanya tunduk dan bertindak sesuai program yang ditanam padanya. Samaleh mulai menjabat sebagai Metatron pada siklus evolusi ke-7 bumi. Posisi sebagai Metatron yang ia miliki adalah hasil merebut paksa dari Metatron sebelumnya. Metatron sebelumnya adalah perwakilan dari planet Saturnus, sesosok emanasi dari kesadaran planetari yang kita kenal sebagai Kronos Sang Primordial. Ia sering digambarkan sebagai kakek tua berjanggut yang amat renta dan dijuluki sebagai Bapak Waktu. Ini sosok yang berbeda dengan Kronos, pemimpin para Titan dalam mitologi Yunani. Kronos Primordial merepresentasikan waktu yang kekal, siklus yang tidak terkategorikan dan tanpa patokan ataupun ukuran. Sedangkan Titan Kronos merepresentasikan waktu yang berkategori, punya patokan, dan bisa diukur. Contohnya adalah siklus musiman serta satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, dan tahun. Metatron Kronos dihancurkan oleh Samaleh dengan bantuan kubunya. Lalu Kronos dibuang ke abis sehingga tidak mungkin bangkit lagi. Barulah setelah itu Samaleh naik tahta sebagai Metatron dengan disokong oleh Yaldabaut, Saklas, Nebro, Zurfan, Samael, dan para Arkon. Akan tetapi, yang dihancurkan Samaleh dan dibuang ke abis hanyalah manifestasi. Kesadaran dari Kronos tentu kembali kepada sumbernya, yaitu kesadaran planet Saturnus. Dan ia bisa sesuka hatinya mau termanifestasi kembali atau tidak. Di kemudian hari, Kronos akan menjelma sebagai Kronos sang pemimpin para Titan. Selama ia berkuasa hingga setelah pengasingannya ke alam Tartarus dan menjadi penguasa Tartarus, Kronos telah beberapa kali berusaha merebut kembali posisi Metatron namun, selalu gagal karena Samaleh telah tumbuh semakin kuat dengan memakan banyak energi mental dari matriks bumi. Kronos kemudian mendirikan aliansi dengan Dewan Saturnus dan membuat matriks yang memungkinkan manusia bisa memilih kemana mereka harus pergi setelah kematian tubuh fisik. Mereka tidak harus ke surga atau neraka bentukan Samaleh. Matriks ini memiliki peraturan, bahwa setiap jiwa harus menyelesaikan pembelajarannya, menggenapi karma, mengultifasikan kesadaran spiritual, dan merealisasikan keilahian diri untuk terbebas dari lingkaran setan ciptaan Samaleh, sehingga para jiwa dapat naik atau bertransisi ke jenis kehidupan lain selain kehidupan tiga densitas. Matriks inilah yang kemudian kita kenal sebagai kompleks memori sosial reinkarnasi dan asensi spiritual. Tujuan utama Samaleh diangkat menjadi Metatron adalah untuk menciptakan matriks negatif yang membuat setiap jiwa yang terlahir di bumi mengalami siklus reinkarnasi dan penderitaan tanpa akhir, memangsa energi mental dan spiritual manusia, mengendalikan manusia dengan menanamkan ketakutan pada mentalitas kolektif. Ia menciptakan matriks surga dan neraka yang mana adalah palsu. Surga yang ia ciptakan adalah peternakan, rumah jagal, atau tempat pemerahan susu. Sedangkan neraka adalah tempat jiwa-jiwa mengembara tanpa arah, sebuah tempat yang dipenuhi kebingungan. Matriks neraka dikelola oleh Angra Mainyu alias Ahriman, sedangkan matriks surga dikelola oleh Saklas. Samaleh adalah entitas yang keji. Dia tidak segan mencincang jiwa manusia, daemon, jiwa ekstraterestrial, atau jiwa entitas lain, lalu menyantapnya. Bahkan dia sering memerintahkan untuk menangkapi daemon atau roh-roh infernal yang masih belia atau yang sebatang kara dan tak berdaya untuk dimasak dalam kuali api. Kuali api ini yang biasa dikenal sebagai purgatori, sebuah dimensi yang memenjarakan roh orang mati dalam kegelapan, kehampaan, dan keputusasaan. Dia akan memerintah antek-anteknya untuk menyiksa para tawanan. Dari jeritan kesakitan mereka itulah Samaleh makan. Empat makhluk kosmik agung pernah bertarung dengan Samaleh untuk merebut posisi Metatron, namun mereka gagal. Sebab mereka bukan tandingannya, ditambah lagi Samaleh memiliki banyak penyokong. Alhasil empat makhluk kosmik agung itu harus tinggal di alam eterik bumi paling dalam yang masih belum berbentuk untuk melayani Metatron gelap. Empat makhluk kosmik inilah yang menjadi inspirasi terbentuknya monster Lovecraftian, yaitu Kutulhu, Nyarlatotep, Hastur, dan Sip Nigurat. Kalian pasti mengira itu terlalu jauh dan mengada-ada. Tidak masalah jika kalian tidak mempercayainya. Saya akan mengulik sedikit mengenai empat makhluk kosmik ini sebagai intermezo. Empat makhluk kosmik ini merupakan ras yang berbeda-beda. Kutulhu adalah ras bibrida antara abisik demon keturunan Edom Belial dengan ras sayatin alias jin infernal. Nama yang saya dapat adalah Daal Dongurupal. Daal diutus langsung oleh Edom Belial. Nyarlatotep adalah leluhur ras ekstraterestrial insektoid purba yang datang dari semesta lain. Namanya Sang Gakyu Anumitu. Ia datang atas perintah Severans. Selanjutnya ada Hastur yang dulunya adalah golongan Raja Roh elemen udara. Namanya Afastura. Ia membantai golongannya sendiri. Lalu melakukan vampirisasi pada mereka. Sampai akhirnya ia berevolusi menjadi makhluk kristal. Ia kembali melakukan hal serupa, melakukan vampirisasi pada yang lebih lemah. Afastura akhirnya berevolusi menjadi malaikat kristalin dan mengabdi pada malaikat agung Chamuel. Namun ia kemudian melakukan hal yang sama lagi pada sesamanya. Sehingga Chamuel murka dan membuangnya ke dangat. Justru disanalah Afastura mencapai tingkat tertinggi dari evolusinya. Ia menyerap energi dangat, lalu bertransformasi menjadi makhluk perpaduan elemental, malaikat, dan makhluk infernal. Afastura datang ke sistem bintang ini karena ia memang sedari dulu berniat untuk menjadi metatron. Berikutnya ada Sip Nigurat yang merupakan makhluk infernal bangsawan dari Kliva Nahemot. Namanya Nash Grabal Fat Upashicu. Ia datang atas perintah penguasa Nahemot saat itu yaitu Ahra Amah. Itu tadi sedikit intermezo mengenai empat makhluk kosmik penguasa alam eterik bawah terdalam. Sekarang kita kembali ke Samaleh. Kekuasaan Samaleh runtuh ketika Yahweh El Olam menyerang tahta Yaldabaut dan berperang melawan para avatar Yaldabaut, Malaikat Gelap, dan Arkon. Yahweh El Olam mengambil alimatrix yang dibuat oleh Samaleh tanpa mengeradikasi Samaleh. Sebab dia tahu suatu saat nanti Samaleh akan berguna. Semenjak saat itu, Samaleh menjadi wali Yahweh, bukan lagi bawahan Samaleh Yaldabaut. Yahweh membutuhkan seorang wali, karena dia belum termanifestasi di alam material. Saat manusia ciptaan saklas, Dewan Elohim, dan Dewan Adonai mulai diturunkan ke bumi, datanglah avatar atau manifestasi lima densitas Yahweh dari alam astral interdimensi planet Mars ke bumi. Dia dilahirkan melalui Arkon Iao yang benihnya didapat dari Yahweh El Olam. Manifestasi Yahweh yang ini lebih dikenal sebagai El Zebaot, Yahua, atau Yahweh itu sendiri. Singkat cerita, Yahua alias Yahweh bergabung dengan El sebagai seorang sekutu. El menganggap Yahweh sebagai saudara angkatnya. Namun ke depannya ternyata dia malah menyebabkan kehancuran El beserta keturunannya. Tidak hanya itu, dia juga membunuh El, menyerap esensinya, dan mengklaim tahtanya. Karena ada penggabungan inilah Yahua atau Yahweh atau El Zebaot ini dikenal juga sebagai El Shaddai. Nama atau gelar itu menjadi penanda kemenangannya menjatuhkan El dan seluruh keturunannya, serta keberhasilannya dalam merebut tahta ketuhanan atas bumi. El Shaddai dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan Maha Perkasa, namun secara maknawi nama itu berarti penguasa tunggal tanpa tandingan. Seiring berjalannya waktu, Yahweh El Olam kemudian menunjuk Eno sebagai walinya di bumi, seorang jurubicara atau utusan. Setelahnya, Eno kemudian ditabiskan sebagai Metatron yang baru menggantikan Samaleh. Lalu, apa yang terjadi dengan Samaleh? Tentu saja dia tidak terima dan memberontak. Yahweh El Olam tidak tinggal diam. Sebelum Samaleh melepaskan para malaikat gelap atau juga dikenal sebagai druas untuk menghancurkan sistem bintang ini dan bumi tentu saja, El Olam mengurungnya dalam sebuah Dodecahedron, lalu dia dilemparkan ke samudera hitam yang ada di alam astral orbit terluar Pluto. Mustahil bagi Samaleh untuk bebas, selain karena Dodecahedron itu amat kuat, juga karena samudera hitam dihuni banyak makhluk infernal yang tidak hanya kuat tapi juga kuno. Sebentar lagi kekuasaan Metatron Eno akan berakhir seiring terbitnya Zaman Aquarius. Berhubung terbitnya Zaman Aquarius masih beberapa ratus tahun lagi, kita belum bisa menerkas siapa yang akan mencapai posisi tersebut. Namun satu hal yang pasti, mereka adalah sosok-sosok yang menyandang gelar atau memiliki aspek Lucifer. Kenapa harus Lucifer? Tentu saja karena ini berkaitan dengan Zaman Aquarius dan inisiator Zaman Aquarius sendiri adalah Logos Konstelasi Aquarius. yaitu Heilel yang kemudian lebih dikenal sebagai Lucifer. Ketika Metatron baru naik tahta nanti, segala sistem operasional pada sistem bintang kita akan benar-benar berbeda. Dunia akan berjalan sesuai citra dari sang Metatron baru. Saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video Mageni Skala lainnya. Terima kasih sudah menonton!